Intro Hai semuanya selamat datang kembali di youtube channel aku Di video sebelumnya aku udah membahas mengenai buah dari penolakan Dan di video kali ini aku akan share ke kalian bagaimana cara mencabut roh penolakan dan mulai hidup bebas Definisi penolakan itu sebenarnya sederhana Jadi saat kamu tersakiti secara salah oleh kata-kata, oleh tindakan, atau oleh kelalaian orang lain Ketika kamu secara salah tersakiti oleh tindakan mereka, oleh perkataan mereka, atau oleh kelalaian mereka Bahkan mungkin gadisnya aja Contoh, mereka cuma lupa gak nyapa kamu Atau mereka cuma lupa bilang betapa hebatnya kamu, betapa kerennya kamu Selain itu dari kelalaian orang tua yang mengabaikan anak-anaknya Dan akibat dari pengabaian tersebut menyebabkan anak mulai memandang kehidupan dari sudut pandang penolakan Dan anak akan menjadi nidi dalam menjalani sisa hidupnya Agar dapat diterima Jadi saat sang anak tumbuh dewasa dan menjalin suatu hubungan Maka dia akan hidi yang artinya sikap yang sangat bergantung pada pasangan Jadi pusat kebahagiaannya itu adalah pasangannya Dia gak bisa menciptakan kebahagiaannya sendiri Karena letak kebahagiaannya terletak pada orang lain dan pada keadaan Dan hal ini akan menjadi hubungan yang gak sehat Dan bisa memicu konflik setiap hari Perlu kita ingat bahwa iblis adalah sumber utama penolakan Tuhan menolak iblis dari surga ketika dia menjadi lucifer Itu ada di Hezkel 28 ayat 14-16 Tuhan menolak iblis dari surga Dan kamu tau apa yang iblis katakan? Aku mungkin sengsara Tapi aku gak akan sengsara sendirian Aku akan membawa hawa ke dalam masalah ini Aku akan membawa hawa ke dalam penolakan ini bersamaku Aku akan membawa Adam ke dalam penolakan ini bersamaku Aku akan membawa kain ke dalam penolakan ini bersamaku Agar kain bisa membunuh habel Aku akan membawa semua orang yang melahir setelah Adam dan Hawa Aku akan membawa roh penolakan bersamaku Karena aku telah ditolak Tuhan Aku akan memastikan mereka merasa ditolak Manusia merasa ditolak oleh Tuhan Dan itulah rencana ini sejak awal penciptaan manusia Jadi aku share tentang roh penolakan ini Karena akar permasalahan dari setiap orang adalah penolakan Atau merasa ditolak Bagaimana kita mencabut roh penolakan dan memulai hidup bebas? Yang pertama Kita perlu menemukan akar baru Kita perlu mengidentifikasi dengan akar baru Dan kita perlu mengatakan bahwa Aku tidak lagi dilahirkan dari roh penolakan itu Aku dilahirkan dari akar cinta Aku dicintai oleh Tuhan Aku diterima oleh Tuhan Aku adalah anak kesayangannya Jadi kita harus merenungkan kasih Tuhan Sehingga kita jadi tahu bahwa kita begitu dikasihi oleh Tuhan Yesus Yang kedua adalah Kita harus percaya bahwa kita terpilih Kita harus tahu bahwa kita telah dipilih oleh Tuhan Di dalam Efesos 1.4 dikatakan bahwa kita telah dipilih oleh Tuhan Bahkan sebelum dunia dijadikan Jadi ketika dunia diciptakan dan manusia diciptakan Manusia menerima roh penolakan Namun sebelum penolakan itu datang Manusia nyatanya sudah diterima dan dipilih oleh Tuhan Jadi yang harus menjadi acuan kita adalah Bahwa kita datang dari hati Tuhan sendiri Bahkan sebelum dunia dijadikan Tuhan mencintai kita Tuhan mengenal kita Dan Tuhan menginginkan kita Kita harus melepaskan diri dari manusia Agar kita bisa bebas menjadi berkat bagi manusia Jadi kita harus membebaskan diri kita Dari kebutuhan akan persetujuan manusia Atau seperti validasi dari mereka Dan kemudian kita akan bebas memberi mereka cinta Jadi kita harus membebaskan diri kita Dari kebutuhan akan cinta mereka Dan kemudian kita akan bebas memberi mereka cinta Kita harus bebas membebaskan diri kita Dari kebutuhan akan kasih sayang mereka Dan kemudian kita akan bebas memberi mereka kasih sayang Kita harus membebaskan diri kita Dari kebutuhan akan respon dari orang-orang Respon untuk menyukai postingan kita di sosial media Respon untuk menyukai rambut kita, pakaian kita, kinerja kita, cara kita jalan, cara kita duduk, cara kita bicara, warna kulit kita Dari cara kita bergaul, atau cara kita melakukan sesuatu Jadi intinya kita harus sadar bahwa sampai kita masih nidih dan haus validasi dari orang-orang Maka kita tidak akan pernah memberikan manfaat apapun kepada mereka, kepada sesama Cara kita mencabut roh penolakan yang ketiga yaitu kita harus perbaharui pikiran kita Efesos 4 ayat 23 dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu Bagaimana kita melakukannya? Itu artinya sedang terjadi perang antara cinta dan penolakan Jadi cinta mencoba untuk berbicara tentang kasih Tuhan Dan penolakan dari musuh sedang mencoba untuk berbicara sama kamu Dan kamu harus memilih mana yang akan kamu setujui Dan disini kamu harus memilih jalan cinta Jadi pikiran kamu harus dipenuhi dengan kata-kata Aku dicintai, aku dikasihi, aku dipilih, aku diinginkan oleh Tuhan Akar penolakanlah yang ingin kita atasi Jadi ketika akar tersebut sudah dicabut Maka apapun yang dikatakan orang lain tentang kita Dan apabila orang menolak kita, maka kita akan tetap menang Terima kasih untuk kalian semua yang sudah datang berkunjung ke channel dari Munda Krisandi Kiranya tubuh jiwa dan mental kamu selalu sehat Dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan Bye-bye, see you in the next video Bye-bye, see you in the next video